Intro Sambilnya ini juara Intro Hari ini saya ada janji untuk bertemu teman-teman dari kuliner Sidoarjo Di warung kopi dan angkringan kopi kini Yang ada di Pujasera, Perumpuri Indah Sidoarjo Wah walaupun dinamakan warung kopi Tapi tempatnya lumayan besar, bersih dan jauh dari kesan suram loh bolo Gak kayak warung kopi biasanya Halo Mas Udi Wah, Pak Tani, apa kabar Baik, baik Bisaan Indi Gimana? Wah ini pelanggaran nih, saya ditinggal makan Iya, ini sudah saya pesankan semua Ini ada ketan sambal, kopi kloto, ada nasi kucing, kensuke, kensuke, dan yang lainnya Monggo, yang mana yang mau di sini Kalau udah kumpul sama foodis ini, biasanya mesti di-sresi dulu ya Teman-teman foodis Sidoarjo ini memang mantap Mereka sudah nyiapin ketan sambal dan kopi kotok khas belora untuk saya Seperti biasa, kita foto dulu ya Sekarang saya mau makan ketan sambalnya Harganya cuma 5.000 rupiah Ketannya punel banget bolo Kalau dicampur dengan parutan kelapa, bubuk kedelai, dan sambal kaca yang pedas Langsung pecah di mulut Ciamik soro Yang ini namanya kopi kotok Harganya cuma 3.500 rupiah saja Nah yang unik ini adalah proses pembuatannya bolo Air yang sudah hampir mendidih Kemudian dimasukkan kopi dan gula Diaduk sampai mendidih, lalu disajikan Aroma kopinya sangat khas Dan bagi pecinta kopi, minuman ini patut untuk dicoba Kopi Kimi diambil dari nama salah satu buah hati sang pemilik usaha Kopi Kimi sudah berdiri sejak 1,5 tahun yang lalu Dan kini sudah menjadi base camp sejumlah komunitas Lalu apa ya yang menjadi alasan teman-teman kuliner Sidoarjo memilih tempat ini? Pak Jani kenapa ini seberapa sering nongkrong disini? Saya jangan ditanya seringnya Absennya dari sini Hampir setiap hari nongkrong disini Terus alasannya kenapa memilih tempat ini? Tempatnya cukup dekat dengan kantor Buat terima tamu, teman-teman juga enak Buat nobar juga enak Kalau komunitas yang satu ini Mengapa ya mereka memilih kopi Kimi sebagai base camp mereka? Pertama yang pasti tempatnya enak Tempatnya nyaman Terus bisa mengakomodir seluruh anggota kita Karena jumlah anggota United Sidoarjo ini banyak sekali Terus yang terutama yang paling penting adalah dukungan dari pemilik Bisa memfasilitasi teman-teman Mulai dari nobar, nongkrong Karena kita komunitas juga Kopi Kimi juga mengusung konsep angkringan dan jagoannya adalah nasi kucing Sekarang saya mau coba seperti apa rasanya Ini harganya berapa Bu Siska? Rp2.000 satu ususnya Satu usus Rp2.000 Kalau nasi kucingnya? Nasi kucing Rp2.500 Rp2.500 Menikmati nasi kucing memang paling pas jika ditambah aneka sate Harganya antara Rp2.000 hingga Rp3.000 saja Rasanya dijamin, jami Untuk meredakan pedas, saya minum kacang hijau seharga Rp5.000 Rasanya pun tak kalah lezatnya Santanya tidak terlalu tebal Kacang hijaunya sangat empuk Dan pastinya cukup mengenyangkan Karena tempatnya luas dan juga banyak fasilitas Tak heran jika berbagai komunitas memilih Kopi Kimi sebagai base camp mereka Mulai dari komunitas bola, kuliner hingga mobil Tak hanya anak-anak muda Bapak-bapak dan ibu-ibu pun juga senang nongkrong disini Kalau dari pelanggan-pelanggan yang sudah kesini Mereka menyebut warkop saya ini warkop kekinian Warkop kekinian karena? Karena warkop tapi tempatnya cozy, tempatnya luas Tidak kayak warkop-warkop yang elap Jadi semua bisa masuk, ibu-ibu, anak-anak Dari banyak kalangan ya? Iya, biasanya kan ibu-ibu masuk warkop itu kan agak Identiknya warkop sama dengan bapak-bapak Semua bisa masuk, jadi apa namanya lebih konsepnya buat semua Kopi Kimi juga menyediakan wifi gratis untuk pelangganya Jadi bolo bisa internetan sepuasnya Selain itu ada mushola agar pengunjung bisa tetap beribadah Berjengkrama dengan teman sesama foodies tidak harus di tempat mewah Di tempat sederhana seperti ini bisa menjadi momen tak terlupakan Karena suasana kekeluargaan yang terbangun di dalamnya Dari Sido Harjo, Deddy Irawan, Wibisono, Arek TV melaporkan Sub indo by broth3rmax